Cepan si miskin, kesabaran seorang suami istri yang kini harus menatapi nasibnya karena telah jatuh miskin. Adapun untuk bertahan hidup, mereka berkeliling mencari rezeki dengan cara mengalis-ngalis makanan yang telah dibuang di tong sampah. Dengan pakaian yang compang-camping, untuk bertahan hidup mereka lelar seperti itu. Orang-orang di sekitar mereka pun menganiaya dan mengusirnya karena penampilannya yang tidak elok dipandang mata. Mereka kini tinggal di pinggiran kota dengan rumah yang sangat tidak layak. Si miskin seringkali dilempari dengan batu dan dipukuli saat sedang mencari rezeki. Si miskin yang sudah tidak berdaya setiap pulang ke rumah selalu dalam keadaan penuh luka dan berlimuran darah. Tiba-tiba istrinya memberi terkabar kalau ia tengah mengandung anaknya. Ketika usia kandungan 3 bulan, istrinya mengidam buah mangga. Si miskin menolak, namun istrinya mengangis sekeras-kerasnya. Akhirnya, si miskin pergi ke sebuah pasar untuk mencari buah bong. Buah mangga sisa tong di sampah. Namun, pun tak disangka di pasar mendapat banyak belas kasihan. Mendapatkan banyak macam buah termasuk mangga dari orang-orang itu. Dengan gembira, si miskin kembali ke rumah dan memberikan buah itu kepada istrinya. Namun, istrinya kecewa karena buah itu tidak sesuai apa yang minta istrinya. Meminta buah yang berasal dari pohon tetangga yang sangat tidak menyukai mereka. Dengan rasa kesal, si miskin datang ke rumah itu dan memohon kepada busari, si pemilik pohon mangga untuk diberikan buah mangga yang sudah sejatu saja. Namun, busari menolak keras. Akan tetapi, si miskin tetap memohon sampai akhirnya busari membiarkan si miskin mengambil buah yang sudah jatuh di tanah. Si miskin merasa senang dan membawa buah itu lalu diberikan kepada istrinya. Setelah tiga bulan, istrinya kembali mengidam buah nangka. Si miskin mencari lagi di pasar. Si miskin sering mendapatkan banyak makanan barang dari orang-orang di pasar. Hingga kemudian lahir si anak laki-laki yang diberi nama Ariel. Setelah kelahirannya, si miskin yang sedang mengulung sampah untuk bisa mendapatkan uang yang ia bertemu dengan orang baik hati dan menawarkan pekerjaan. Setelah sekian lama dengan takdir Tuhan yang Maha Esa, kehidupan si miskin menjadi lebih baik dan berkecukupan.